Selamat karena kasih karunia Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Tinggi sekali bahasa itu Bapak Ibu. Anda diselamatkan, manusia ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Tinggi makna itu Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, Anda sudah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan, dosa, segala macam. Terus Anda sudah menyakiti Tuhan dengan memakai tanda binatang itu. Tapi Anda mau datang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Padahal hukumannya nyata, itu api. Dan mereka akan disiksa di lautan api itu. Di depan para malaikat, di depan semua orang-orang kudus Tuhan. Tapi, Bapak Ibu, apa arti belas kasihan anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan cuma-cuma kepada manusia tanpa ada timbal balik. Tuhan itu hanya katakan bahwa aku ingin kesetiaanmu, aku ingin ketulusanmu untuk datang menyembah kepadaku di dalam rodan kebenaran. jangkankan rodan kebenaran, mereka tidak akan masuk lagi dimensi itu. Mereka hanya diminta kerendahan hati dan pertobatan yang setungguh-setungguh, bayar harga mati-mati, dan iman mereka itu yang akan menyelamatkannya di sini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? itu semuanya atas dasar kasih. Nah, karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kita, manusia tanah ini, sehingga ia berkurangannya untuk menembus dosa kita. begitu besar saja. Anda, jika Anda menerima kasih karunia, Anda merasakan kasih karunia, dari Tuhan, yang sudah tahu Anda menyadari tidak mahu, diri Anda itu sudah menyakiti hati-hati. Anda sudah tahu hukuman itu dalam firmanya berkata-kata. Anda akan disiksa di depan mata para malaikatnya, di dalam hati, di dalam hati, di depan mata para malaikatnya, engkau akan disiksa. Dan di depan mata orang-orang kudus, engkau disiksa. Di dalam api, api itu 70 kali panasnya api dunia, itu api itu berluar sepertilah renung-renung api itu, itu api mereka sesuatu. Jadi dunia ini kalau betulnya, kita akan tinggalkan semuanya, kalau sudah finish semuanya itu, kita akan tinggalkan semuanya, sampai ini sudah di atas. Ini di bawah api. Banyak itu, kita akan padang. Jadi betapa ngerinya orang-orang yang masuk di dalam nautan api itu. Betapa ngerinya. Dan Anda posisinya ada di dalam api neraka itu. Sementara kami berbicara ini, Anda masih ada di casing dunia ini. Alangkah bodohnya Anda jadi manusia, kalau Anda tidak mengambil sikap pertobatan. yang sungguh-sungguh merendahkan hati, menyucikan diri, bayar harga, berpuasa, baca firmanku, memiliki hati yang indah, hati yang baik kepada orang lain, mengasihiku dengan sungguh-sungguh, mengasihi juga sesamamu manusia dengan sungguh-sungguh, tanpa memandang mereka siapa, tanpa memandang mereka, apakah mereka saudaramu, apakah mereka punya hubungan darah denganmu. tidak semuanya sama.